Ini adalah mantan Direktur Operasi dan Produksi PT. Timah sejak 2020 sampai dengan Desember 21. Betul yang mulia. Iya, mantan, mantan. Sekarang? Di swasta. Bukan di Timah lagi? Tidak. Di tahun 2018? 2018 saya masih Kepala Divisi Timah di Kepulauan Riau. Waktu saya masuk, 2008 sudah di BK. Sudah di BK ya? Iya. Kemudian pada saat Saudara Direktur Operasi dan Produksi, itu Direktur Utamanya siapa? Bapak Rizah Palefi. Rizah Palefi. Direktur Utama satu? Satu. Di bawahnya Direktur Utama ada beberapa Direksi? Iya, betul. Berapa Direksi Pak? Direktur Keuangan, Direktur Operasi, Direktur Niaga, Direktur Pengembangan Usaha, Direktur SDM. Ada lima? Lima. Saudara Direktur Operasi? Operasi Produksi. Oke, ya. Itu ya? Iya. Kemudian mengenai lahan untuk eksploitasi itu, ya? Iya. Apakah benar ya? Ada yang di darat, kemudian ada yang di laut? Betul yang mulia. Benar ya? Benar yang mulia. Kemudian wilayahnya apa di Bangka Belitung saja, apa juga sampai ke Riau itu tadi? Kalau untuk darat, kalau Bangka Belitung, kalau Bangka itu darat dan laut, kalau Belitung juga darat dan laut, kalau Kepulauan Riau hanya laut. Laut ya? Iya. Kemudian IUP-nya? Kalau IUP-nya apa wilayahnya? IUP-nya sama yang mulia, IUP-nya. Darat, laut, Bangka Belitung dan laut saja di Kepulauan Riau. Itu ya? Iya. Kemudian sejak saudara tadi, 2008 ya, masuk di PT Timah. Iya. Iya. Yang saudara ketahui, waktu itu saudara? Laut. Laut yang di Riau tadi ya? Dia sempat di Bangka kalau 2008. Begitu ya. PT Timah itu juga menambah. Yang ikut sayang. Iya. Jadi menambang. Menambang, melebur, melogamkan, menjual. Menjual? Iya. Menjual untuk domestik apa ekspor? Setelah pengetahuan saya 90% ekspor. Ekspor ya? 10% untuk dalam negeri? Iya. Seperti itu ya. Kemudian sejak saudara 2008, apakah PT Timah itu mendambang sendiri? Bukan saya tahu, apa mendambang sendiri atau ditambang oleh pihak yang lain? Dua-duanya yang mulia, ada menambang sendiri, ada bekerja sama dengan pihak lain. Pihak yang lain itu kemitraan? Kemitraan. Apa? Dengan PT atau dengan CV? Sempetahuan saya dengan PT. PT kan ya? Iya. Kalau kemitraan dengan PT ya? Iya. Apu saudara 2020 kan sudah enggak jadi lagi Pak ya? Tidak. Sudah risen ya? Risen. Apakah pada saat itu PT Timah sudah tidak menambang lagi? Setelah saya resign. Atau pada saat 2020 masih menambang apa tidak? 2020. Saudara kan di bagian ini, Direktur Operasi masih tahu. Iya. 2020 menambang sendiri di laut. Nah di laut kan? Iya. Yang saya tanya di darat. Di darat? Tidak. Tidak. Sejak kapan? Kalau dari saya menjabat 2020 tidak menambang sendiri di darat. Saudara kan ini mulai 2020 sampai 2021 ya? Iya. Enggak. Sebelum 2020 saudara sebagai apa? Yang saya tanyakan apakah walaupun saudara bukan di operasi dan produksi, apakah saudara mengetahui mengenai apa? Bahwa PT Timah tidak ini kan yang dipermasalkan. Yang di darat. Perkara ini kan yang di darat ya? Iya ya mulia. Menambang. 2012. Iya. Sampai kapan kemudian tidak menambang? Saya tidak tahu Pak. Mungkin mulia. Apakah memang benar kemudian tidak menambang? Di darat? Kalau saya alami. Maksudnya tidak menambang sama sekali. Tadi saksikan sama sekali tidak menambang di darat. Sama sekali ya? Iya. Apakah 2019 juga? Di bubble Pak ya? Yang saya tanyakan apakah juga mengetahui yang di Bangga Belitung gitu? Tidak ya? Iya. Tidak ya? Kenapa? Kenapa? Yang saudara tahu Pak? Enggak. Jawaban saudara ada di sini ya? Masih ada di sini semua. Cuma majelis masih apa, menanya ada ya. Saudara kan sudah disumpah. Iya. Jadi kejujuran saudara Pak. Betul. Ceritakan apa? Jangan ditutupin. Baik. Jangan ditambah-tambahin, jangan dikurangin. Baik. Setahu saudara. Kenapa PT Timah tidak menambang? Kalau setahu saya, 2019 itu tidak ada penambangan darat. Apakah karena ini dikuasai oleh ini yang penambang ilegal itu? Penambang ilegal tetap ada dari itu. Dari dulu ya? Ada. Oke ya? Ini ya, yang saya tanya kan mengenai harganya. Apakah karena tinggi? Atau gimana? Coba. Yang tahu saudara gitu? Kenapa tidak menambang? Kalau tidak menambang itu pertama, banyak waktu zaman saya direktor operasi produksi, memang lokasi di darat itu banyak tumpang tindih hutan produksi. Kemudian juga ada tumpang tindih dengan hutan lindung, ada tumpang tindih dengan HGU sawit. Itu jadi kesulitan lahan lah PT Timah untuk menambang skala besar yang dia. Itu ya? Ya. Kemudian apakah? Dari dulu ya ada bekas tambah. Ada ya? Ada. Kemudian saudara mengenal atau mengetahui ya bahwa pada suatu saat ya, di tahun sekitar 2018 ada program dari PT Timah untuk meningkatkan produksi. Karena produksinya lagi menurun waktu itu. Saya mendengar ya. Mendengar ya? Dari Kepulauan Riau sana. Ya? Berarti saudara waktu di Riau? Ya. 2020 kan saudara di? Di Bangka. Ya, di Bangka ya? Ya. Apa aja mengenai upaya untuk meningkatkan produksi? Ada beberapa yang saya dengar itu dari rekan-rekan saya kalau kita ketemu misalnya di ada meeting perusahaan itu. Yang pertama ada SHP. Ya, SHP. Sisa hasil pengolahan. Ya. Sisa hasil pengolahan itu apa? Jadi sisa. Dari yang apa? Dari konkretnya apa? Tambang-tambang, kan tambang bekas tambang-tambang dulu itu ada sisa-sisa tambangnya. Ya, sudah lubang-lubang gitu Pak ya? Ya. Dan itu banyak. Itu ternyata masih ada? Didulang sama masyarakat, skala masyarakat lagi. Kemudian dibeli? Dibeli sama PT Timah. Itu ya? Ya. Tidak boleh. Tidak bisa kan? Ya, harus ke mitra. Apakah harus di mitra? Ya. Mitra-nya tadi dengan PT? Ya? PT, badan usaha ya ya? Ya, badan usaha. Ya, maksudnya bentuknya PT apa CV yang untuk kemitraannya dengan PT Timah? Kalau kemitraan boleh CP, boleh PT, boleh kooperasi. Seperti itu ya? Sepanjang dia badan usaha. Tapi langsung dari masyarakat tidak bisa? Sepengan tahun saya tidak bisa. Itu ya? Oke ya. Kemudian tadi saudara mengatakan, kenal dengan terdakwa Harvey Muis. Ya. Ya? Ya, yang mulia. Kapan kenalnya? 2020 saya RUPS di Jakarta, tanggal 10 Februari. 2020, yang mulia. Malamnya saya diajak sama Direktur Utama saya ketemu sama Pak Artemis. Bentar ya. Itu tadi Direktur Utamanya siapa namanya? Pak Riza Pahlepi. Pak Riza. Saudara dari Bangka berarti? Dari Bangka? Datang ke Jakarta. Ke Jakarta? RPS di Jakarta. Dari PT Timah berdua saja? Beramai ya, mulia. Banyak ya? Tidak yang level Direktur berapa orang? Yang naik Direktur pada saat itu saya sama Direktur Keuangan. Tapi ada Direktur yang lama. Direktur Keuangannya siapa? Pak Wibisono. Ya. Kemudian? Ada Direktur yang lain yang lama. Ada Direktur Pengembangan Usaha yang lama. Direktur Niaga juga masih yang lama. Dan Direktur Utama masih yang lama. Direktur SDM juga masih yang lama. Nah, habis dari acara RPS, malamnya saya diajak makan malam. Ketemu sama Pak Harpe di Hotel Sofia. Iya, Sofia itu nama hotel apa rumah makan? Apa dua-duanya? Setahu saya nama hotel. Hotel ya. Ada kemarin saksi bilang itu rumah makan. Rumah makan. Yang benar yang mana? Apakah itu nama Hotel Sofia? Di dalamnya ada rumah makan kan seperti itu Pak? Tulisan di depan. Ya? Tulisan di depannya saya lupa. Sofia ya? Sofia, ada tulisan Sofia. Yang datang di rumah hotel ya? Kalau di hotel ketemunya di mana? Di rumah makan. Rumah makan namanya apa? Nggak tahu. Tapi di dalam hotel ya? Semua tahun saya ingin. Dalam hotel Sofia di jalan apa? Gunawarman. Di Kebayoran ya? Ya. Di sana. Yang datang siapa duluan? Yang saya tiba itu sudah ada Pak Dirut saya ada, Pak Riza Palepi, Pak Direktur Niaga Pak Purwoko ada, Direktur Operasi Pak Alwin Albar ada. Saya sama Pak Soni Bibisono belakangan masuk ke situ. Kemudian tanda Pak Harfi? Ada. Sudah ada di situ? Sudah ada. Apa yang dibicarakan? Perkenalannya saya dikenalkan habis itu makan malam, Yang Mulia. Dia diperkenalkan oleh siapa, Saudara? Sama Direktur Utama saya. Jadi Direktur Utama sudah kenal dengan Tertak Momu Isi sebelumnya? Sepertinya sudah. Kalau dia mengenalkan saya,arnya sudah kenal dulu. Jangan bilang sepertinya. Sepertinya. Pastinya kan? Sudah kenal duluan karena mengenalkan saya. Saya pasti dong. Ya, betul. Tapi Saudara dikenalkan. Ya. Berarti yang lebih kenal duluan kan Direktur Utama. Betul, ya. Dikenalkan Tertak Wah Harfi Mu Isi ini siapa? Apa kaitannya dengan PT Timah? Perwakilannya dari RBT. RBT ya. RBT itu PT. PT. Refine Bangka Tin. Tin, ya. Ya. Itu, ya. Ya. Apa struktur jabatan dari Tertak Wah Harfi Mu Isi di RBT? Tidak tahu saya om ya. Tidak tahu. Tidak tahu yang mulia. Atau Saudara tahu Direktur Utamanya? Tidak tahu yang mulia. RBT? Tidak tahu. Direktur yang lainnya tidak tahu. Tidak tahu. Tapi dari RBT. Betul yang mulia. Dari Dabah Habibis. Ya. Setahu saksi ya, PT. RBT itu apakah ada perjanjian kerjasama dengan PT Timah? Sepengetahuan saya 2018 perjanjiannya. Tadi kan Februari 2020. Yang di Sofia ya? Ya. Jadi perjanjiannya 2018 ya? Setahu saya 2018. Jadi mengetahui Saudara? Ada perjanjian? Ya, setelah saya diangkat jadi direksi saya mengetahui ada perjanjian itu. Tahu ya? Tahu ya? Tahu ya? Tahu ya? Bayi file-nya ya? Bayi persuratannya yang tahunya? Mohon maaf. Tidak. Saudara kan 2020 setelah direktur operasi kan? Ya. Sedangkan perjanjiannya 2018. Betul ya? Saudara mengetahunya berdasarkan file-file yang ada di... Ya, betul. Kan gitu? Ya. Betul ya? Atau ada yang mau ngasih tahu? Direktur utama? Ada yang ngasih tahu? Direktur utama ngasih tahu. Ini kan perusahaan besar, Pak. Tima loh ya? Ya. Tima yang omsetnya triliun. Seperti itu ya? Ya. Ya kayak emas lah ya di Freeport seperti itu. Ya. Cuman di bawahnya. Ya. Tima bekerjasama dengan RPT. RPT. Sedangkan RPT ini direktur utamanya Saudara tidak tahu. Tidak tahu. Terus apa hubungan RPT dengan terdakwah Harvey Mu'is? Jelaskan saja udah. Tidak tahu ya. Saya tahunya perwakilan RPT. Saudara kok bisa mengatakan perwakilan? Karena pada... Secara struktur Saudara tidak tahu. Tidak tahu. Kata di dalam badan hukum kan masih ada pengurus. Tidak tahu ya. Ada komisaris. Ada direksi kan seperti itu. Ada pengawas kan seperti itu ya. Saudara kok bisa mengatakan? Karena dikenalkan sama direktur saya waktu itu. Waktu itu mengatakan bagaimana? Ya dari RPT. Pak RP dari RPT. Dari RPT? Saudara tahu RPT ya? Tahu. Itu perusahaan besar nggak Pak? Setahu saya yang mulia. RPT ya skup bangka belitung. Skup bangka belitung ya? Ya. Kalau di grid ya. Kan banyak rekanan dari PT Timah. Ya. Yang paling ngetop itu mana? PT apa? Yang bermitra dengan PT Timah. Yang paling tinggi Pak. Dari mungkin dari apa? Nilai ininya. Nilai perjanjiannya. Kalau kemitraan kan sama dia itunya. Tapi kalau skala perusahaan, kalau memuliakannya paling ngetop, ya RPT termasuk yang ngetop. Termasuk yang ngetop. Termasuk ya. Gitu ya. Ya. Setahu saksi yang, tadi kan secara file ya, 2018 sudah berkita sama dengan PT Timah. Ya. Sekarang secara nyatanya, RPT ini sejak kapan sih bermitra dengan PT Timah? Tidak tahu yang udah. Saya tahu yang 2018 sudah tahu ya. Saudara pernah membaca surat SPK-nya? Surat perjanjiannya? Surat perjanjiannya sudah pernah baca, 2018. Pernah baca ya? Pernah baca. 2018. Ya. Waktu itu dibuat perjanjiannya dengan PT Timah, apa dengan PT RPT, atau dibawah, badan hukum dibawahnya PT RPT? RPT. RPT ya. Saudara lihat perjanjiannya. Lihat yang mulia. Dibuat dengan akta notaris? Perjanjiannya yang mulia. Iya. Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu ya. Kemudian yang mendatang ini, di pihaknya PT Timah siapa? Direktur Utama saya, Pak Riza Palepi. Iya, gitu ya. Kemudian yang di PT RPT siapa? Saya tidak tahu. Kalau baik nama enggak apa-apa, saudara enggak keren enggak apa-apa. Tapi kalau pernah membaca, siapa namanya? Saya enggak baca bawahnya, tapi dokumennya ada. Enggak, jabatannya apa di situ? Tadi kan PT Timah, Direktur Utama, kebetulan saudara PT Timah tahu kan? Pak Levy. Iya. Kalau yang PT, dari PT RPT siapa? Direktur RPT. Apa di situ, nyebutkan Direktur Utama, apa Direktur aja? Lupa saya mulia. Lupa ya? Lupa ya? Iya. Itu kan waktu itu ya. Sekarang kan sudah kejadian, Pak. Iya. Setahu saksi, Direktur Utamanya siapa? Siapa yang mulia? Ini. Saya tahu. Waktu itu kan enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Sekarang kan sudah jadi perkara. Saya tahu itu patut diperiksa sama Pak Suwarta. Baru tahu saya. Gak apa-apa. Iya. Kemudian ada lagi Pak Riza sebagai apa? Pak Riza. Sebagai Direktur atau Manager? Direktur Pengembangan. Oh ya. Nanti kan bisa di counter Pak ya. Makanya didengarkan semua. Kalau ada salah nanti dikomendasi. RIMUI sebagai perwakilan. Setahu saksi, sebagai perwakilan, apa yang dilakukan oleh terdakwa RIMUI dalam rangka tadi? Kemitraan tadi. Katanya kan mewakili RPT. Saya tidak pernah ketemu ya, Muliha. Tidak tahu ya? Tidak tahu jadi. Ketemunya pas pertak, itu aja yang kemahaman tadi. Itu ya? Tidak tahu? Kemudian di dalam perjanjian tadi ya, RPT. Dengan RPT kan? Itu apakah termasuk yang tadi program peningkatan produksi dalam hal apa? Sisa hasil pengolahan tadi itu? SHP? Gimana Pak? Tadi kan Bapak kan mengatakan sebelumnya. Bahwa untuk meningkatkan tadi termasuk adalah program SHP. Apakah tadi kemudian perjanjian ini untuk mengkontak apa? Yang saya tahu perjanjian ini sewa smelter ya, Muliha. Oh, sewa smelter ya? Ya. Oke, sewa smelter ya? Ya. Sewa smelter. PT Timah nggak punya smelter? Ada ya, Muliha. Oke ya. Kenapa Pak Nyewa? Jawabannya siapa? Saya tidak tahu, Muliha, kenapa 2018 itu nyewa. Setahu, smelter itu apa? Peleburan. Peleburan, Muliha. Ada di mana saja peleburan? PT Timah ada di Muntok. Muntok. Sama di Kepri. Kepri ya? Yang di Muntok itu yang di darat. Semuanya di darat, Muliha. Darat ya? Kebri juga darat. Betul ya, Muliha. Setahu saksi ya pada, walaupun apa, 2020 kan dioperasi ya? Ya. Saudara kan 2008 sudah di sana ya? Iya, Muliha. Kenapa sih punya smelter, kenapa kok nyewa? Setahu saya, kalau nyewa, lebih kapasitas, boleh nggak saya bilang kemungkinan? Karena saya tidak tahu ya, Muliha. Kenapa, waktu itu. Enggak, jangan. Dalam pemikiran saya, kalau sewa, ada lebih kapasitas artinya. Itu ya. Oper kapasitas, jadi harus nyewa smelter lain. Berarti melebihi. Melebihi, Muliha. Jadi smelternya PT. Timah juga dipakai, tetapi kurang. Begitu? Begitu, Muliha. Oke, ya. Kemudian tadi itu perjanjian itu, di modim yang mulia. Mungkin mau mendegaskan keterang saksi tadi. Apakah itu tadi? Kita tanyakan ini Pak, faktanya. Jangan, jangan pendapat. Ya? Ya. Kemudian tambang rakyat, dibeli siapa? Kan ada mitranya. Mitranya yang CV apa yang PT? Saya tidak tahu mitra PT apa CV yang mulia. Tapi ada SPK-nya dari PT. Timah. SPK-nya itu, dengan CV apa dengan PT? Antara PT. Timah itu. Atau saya tanyakan lagi, apakah saudara mengetahui perusahaan-perusahaan dibawahnya RPT? Saya enggak mengatakan afiliasi, ya. Yang dibentuk oleh RPT, untuk membeli biji timah dari penambang. Ada ya, Muliha? Ya, itu. Baca, enggak apa-apa. Baca, enggak apa-apa. Temar Jaya Perkasa CV, Belitung Makmur Sejahtera CV yang mulia. Ada berapa? Tiga. Tiga ya? Tiga ya? Tiga ya? Itu CV ya? Yang saya tanya, penambang tadi itu menjualnya ke CV atau ke PT? Ke CV? CV ya? Ya, gitu ya. Terus kemudian ini, uangnya PT Timah, itu dibayarkan ke CV atau ke PT? Kalau pembayaran saya tidak tahu yang mulia atau ada Direkturat Keuangan kan yang mulia. Ya, ya. Kemarin katanya ke PT, Pak. Tapi kalau yang beli tambang CV, ya. Tadi saksi menjelaskan, menerangkan bahwa tiga CV tadi itu bentukan dari PT-RBT. Ya, yang mulia. Ya, kan gitu ya? Saksi kok tahu? Kalau tiga CV tadi itu bentukan dari RPT. Dari, dari SPK kan memang tidak secara terulis tidak tahu yang menjelaskan. Apakah di dalam SPK, itu kan dengan CV ya? Ya. Apakah di situ menyebutkan nama PT-nya juga? Sehingga saudara mengetahui. Tidak, yang mulia, CV aja di SPK, CV saja. Kalau saudara bisa mengetahui bahwa itu bentukan PT-RBT. Karena informasi. Kan informasi. Di lapangan dikirim ke BRBT. Tapi di dalam SPK-nya tidak ada. Kalau di SPK tidak ada nama CV aja. Ya. Jadi CV itu yang membeli biji timah dari penambang. Ya, betul ya. Gitu ya? Ya. Sekarang uangnya dibayarkan ke CV atau ke PT. Saya tidak tahu yang menurut. Yang tahu ya? Itu Direktur Keuangan. Di Direkturat Keuangan. Direkturat Keuangan. Yang kemarin kita sudah ada yang saksi kita. Apa? Pak Baswedan kemarin. Ada saksi Baswedan kan ya? Dari Keuangan. Sudah kita tanyakan seperti itu. Jadi. Tadi itu nyewa semelter ya? Ya, yang mulia. Saudara tahu berapa? 2018 tidak tahu yang mulia. Yang saudara tahu berapa? 2020. Enggak. Biayanya berapa, Pak? Untuk per metrik ton. Izin yang melihat. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. 20. 2.000 URBT 2.800 dan pemurniannya 2.800 USD untuk peleburan dan pemurniannya 255 USD. Jadi berapa? Sekitar 3.000, Pak. 3.055. Itu ya? Per metrik ton? Ya, yang mulia. Per metrik ton, ya? Kemudian itu harga sewa semelter peleburan atau harga timahnya, Pak? Yang dibayarkan oleh PT Timah itu. Saya tahu saksi gimana? Yang tadi itu ya? 2.800 255 USD. Biaya sewa kan yang mulia? Ya, sewa semelternya. Sekarang di Jawa yang jujur ya? Ya. Secara nyata memang gimana? Kenyataannya? Sewa kan yang mulia? Sewa? Iya. Semelternya. Cuman yang bayar biji timahnya ke masyarakat saksi tahu enggak harganya berapa? Saya tidak tahu yang mulia. Ini harga. Cuman sewa semelter? Iya. Ya? Itu ya? Iya. Kemudian saudara tahu siapa yang menentukan harga ini? Tadi 2.800 255 USD. Tidak tahu yang mulia. Apakah direksi? Apa direktur utama? Kalau direksi berarti kan seluruh direktur dan direktur utama. Tidak tahu saya, saya cuma tahu harganya segini jadi. Itu ya? Tahun 2020? 2020. Sebelumnya? Tidak tahu juga yang mulia. Dari mana angka itu? itu keluarga umur ya. Kemudian yang saksi terangkan yang lain waktu ditanya oleh penjudi apa lagi yang saksi terangkan? Benernya keterang saksi ada di sini semua? Iya. Ada angka-angkanya juga di sini. ini surat perjanjian PT 5 dengan ini Pak ATD Makmur. PT ATD Makmur ada ya? Ada ya. Dengan PT Sari Wiguna Bina Sentusa dengan PT Stanindo Inti Pertama dengan terus Putra Mandi terus CV Banus Inti Perkasa Iya Pak? Iya yang mulia. Iya SPK-nya ya? Surat perjanjian? Iya. Itu ya? Iya yang mulia. Ada di BAP saya yang mulia. Sama kan ininya? Iya. Jadi saudara tidak tahu ya apa kenapa kok apa maksudnya apa yang dilakukan oleh terdakwa muis dalam rangka tadi itu kan mewakili PT RPT Iya tidak tahu tidak tahu ya? Iya. Kemudian selama ini ya untuk tadi itu kan yang di ekspor Pak ya 90% di ekspor 10% itu dalam negeri ya Iya. Itu biji timanya selama ini diperoleh dari siapa? Kalau Apakah dari apa Mitra PT Timah di dalam IUP-nya sendiri atau bagaimana? Di dalam IUP-nya sendiri yang setahu saya di dalam IUP-PT Timah kemudian kalaupun dapat dari mitra dari mitra usaha PT Timah Itu ya? Iya. Itu mulai tahun kapan? Kalau kemitraan ini sudah lama sekali yang saya tahu yang saya ketahui saya belum masuk 2008 sudah ada kemitraan yang mulia Itu ya? Iya. Terus saudara pernah mendengar gak bahwa ternyata apa ada penurunan ini Pak produksi mendengar ya mulia? Iya. Kapan itu? Kalau di zaman saya malah di zaman saya jadi direktur operasi turun produksi yang mulia? Tahun 2020 Kenapa penyebabnya? Ya tidak ada PT Timah tadi yang mulia? Apa? Harganya tinggi PT Timah tidak? Karena ternyata apa? Penambang-penambang tadi menjual kepada ini kolektor-kolektor tadi itu Saya kurang tahu tapi faktanya biji Timah itu tidak bisa kita ambil ya mulia Maksudnya tidak bisa kita ambil itu Iya masyarakat itu jual ke tempat orang lain ya mulia Jadi penambang menjual ke tempat orang lain ya Kemudian kalau membeli dengan harga tinggi Kemudian apakah tadi waktu yang di Sofia dalam rangka membicarakan itu Tidak ya mulia cuma dikenalkan makan malam habis kami saya pulang Apakah saudara datangnya waktu itu sudah terlambat Terlambat ya mulia Sehingga saudara tidak mengetahui Tidak tahu Yang dibahas apa Tidak tahu Tidak tahu ya Tidak tahu ya mulia Tahun 2020 Pak 2020 Februari Ada penurunan produksi Apakah pada saat itu ada bergening Pak Ada apa mau dimufakatkan harga berapa sih ini yang mau disepakatkan Kalau saya datang Kalau saya datang tidak membicarakan itu Bukan Saudara tadi mengakui bahwa saudara terlambat Datangnya Berarti saudara kan tidak mengetahui Tidak mengetahui Membicara mulai jam berapa mereka disitu Tidak mengetahui Tapi saudara waktu datang sudah ada Sudah ada Sudah ada yang Jadi berarti kita harus menanyakan Kesaksi yang lainnya Kan gitu Pak Kalau tidak tahu ya bilang Tidak tahu aja Betul yang mulia Bye Sampai jumpa